Dapatkan. Apa yang tersembunyi di balik tutup itu? Mari kita buka. Wow, Stella punya haba-baba. Itu keren. Bagaimana dengan Ellie? Wah, dia punya lollipop kecoa. Oh, mari kita mulai dengan Ellie. Hmm, ada kecoa di permain ini. Oh, ini sangat mengerikan. Tapi aku harus mencobanya. Hmm, permainnya sendiri sangat enak. Aku menyukainya. Sekarang aku akan makan sampai kenyang. Hmm, keren. Dan aku akan mulai mengunya haba-baba. Mari kita coba. Ah, kelihatannya enak banget. Meski makanan berwarna biru rasanya biasanya sangat enak. Hmm, baiklah. Hmm, enaknya. Hmm, apa yang terjadi? Oh, tidak. Aku mau makan kecoaannya. Oh, tidak. Itu sangat mengerikan. Pergi dari sini. Oh, apa dia makan semuanya? Oh, sepertinya kita menemukan kecoaannya. Stella, ada kecoa di dalam sana. Oh, astaga. Oh, tidak. Dia ada hidungku. Buang dia sekarang juga. Itu sangat menjanjikan. Apa yang selanjutnya? Oh, Ellie dapat permainan asam. Dia pasti menyukainya. Dan Stella. Oh, keren. Sekarang kalian bisa mencobanya. Gat ini pasti enak banget. Sekarang kita akan mencobanya. Hmm, enaknya. Hmm, bagaimana dengan Melly? Milikku juga sangat enak. Aku menyukainya. Dan apa ini? Oh, spray pink yang sangat aneh. Bagaimana jika aku menambahkan sedikit jelmanis ke dalamnya? Hmm, itu ada yang bagus. Sekarang aku akan menggambar wajah tersenyum di atas biru ini. Ini ternyata keren abis. Tidak hanya cantik, tapi juga pasti sangat lezat. Aku lebih suka mencoba rasanya. Sekarang kita lipat selembaran ini. Hmm, dan sangat lezat. Ellie, cobalah dengan cepat. Hmm, kita perlu menemukan sesuatu yang sangat keren. Aku tahu. Aku akan melihat kertasku jadi pesawat terbang. Dia pasti akan sangat cantik. Oh, lihat saja. Aku sedang membuat pesawat berwarna pink yang sangat lucu. Hmm, cantiknya. Ah, wuh. Sekarang ayo terbang. Satu lagi. Ih, satu lagi. Hei, di mana pesawat lainnya? Hmm, aku sudah keambilan pesan tenaga. Oh, Stella, kamu masih punya banyak. Beri aku beberapa. Tunggu, aku punya ide yang keren. Ayo kita main tiktok-tiktok. Jel ini akan membantu kita. Aku akan penggambar bidang dan sekarang segita bisa main. Baiklah, aku akan mencoba. Jika aku menang, aku akan memakan seluruh lembaran dengan semua jelnya. Kamu bisa yakin dengan kemenanganku? Aku sudah bermain ini sepanjang tahun. Nah, aku menang. Hore. Semua ini jadi milikku. Hmm. Nah, ini pas. Sangat lezat. Ya. Kamu boleh mencobanya. Silahkan. Ya, ini sangat lezat. Tunggu sebentar, Stella. Ayo buka elit sekarang. Apa yang dibaliknya? Oh, itu status yang menarik. Ini sungguh luar biasa lezat. Sekarang aku akan mencoba dan memberi tahu kalian. Hmm, ini terlihat sangat pink dan juga cantik. Aku harus segera mencobanya. Hmm, enaknya. Aku mau lebih. Ada juga jel asam di sini. Oh, ini jel lebih asam dari yang sebelumnya. Permen manis ini pasti enak. Aku perlu mencobanya segera. Aku ingin membuat kue kecil dari semua permen. Aku akan melapisi setiap lapisan dengan jel. Jadi aku dapat kue kecil. Nah, baiklah. Sekarang kita bisa mencobanya. Oh. Hmm, enaknya. Ini sangat asam, tapi masih bisa dimakan. Baiklah, saatnya aku cari tahu apa yang aku dapat. Aku punya kutub buku permen. Ini pasti enak. Huh, ini sangat panjang. Hmm, aku punya ide yang keren. Sekarang mari kita ngerjain Stella. Aku akan mengulaskan jelasan pada permainnya. Hmm, enaknya. Oh, kenapa rasanya dia sangat asam? Ah, Ellie, kamu ngerjain aku? Tapi itu menyenangkan. Kali ini Stella yang pertama membukanya. Ayo kita mulai. Wah, itu mata Gami. Dia sangat lucu. Stella, aku bahkan tidak tahu kamu punya mata ketiga. Apa kamu punya yang lainnya? Oh, ini adalah gula berkilau. Cobalah semuanya bersama-sama. Sekarang kita celupkan mata jelly ke dalam toples gula bersoda. Pasti ini sangat enak. Aku pikir itu sudah cukup. Sekarang mari kita celupkan jelly matanya. Oh ya, aku mau lagi. Hmm, di dalamnya ada jelinya. Ini sangat keren. Sekarang aku akan memakannya semua. Oh, lihatlah. Ada jelly berwarna biru. Ini keren banget. Aku perlu memakan semuanya. Oh, ada apa di sana? Oh, lihat. Itu adalah bola-bola yang sangat keren. Hmm. Oh, enaknya. Ah, aku punya ide yang bagus. Di sini ada sedotan. Jadi aku akan memasukkan semua bola ke dalamnya. Enaknya. Aku tidak bisa berhenti makan. Astaga, aku tersedak. Hmm, kamu harus segera menyelamatkanmu. Biarkan aku membantumu. Tidak ada yang mau bantu. Di sekolah, aku dajarimu memberikan pertolongan pertama. Ayo coba. Oh, aku senang kamu bisa hidup. Apa kamu yakin semua baik-baik saja? Saatnya mencari tahu apa yang sekarang tersembunyi di sana. Nah, baiklah. Kita mulai dengan Stella. Oh, wow. Ada sebuah cupacups di sana. Itu pasti menarik. Hmm, lollipop yang enak. Aku harus segera mencobanya lagi. Apa isi toilet ini? Hmm, semacam bubuk biru yang indah. Sekarang kita coba. Hmm, ini juga sangat enak. Hmm, tapi ini sangat asam. Aku ingin tahu apa yang aku dapat. Wah, aku punya jel asam dari Juicy Drop dan Cici Lollipop. Keren. Sekarang kita akan letakkan di jari. Oh, cantiknya. Perhiasan manis cocok untukku. Kita perlu menemukan sedikit jel lollipop. Hmm, enaknya. Punya aku sedikit asam, tapi tetap enak. Aku tidak bisa berhenti mencilat. Kamu dan aku memiliki wajah yang lucu saat kita makan manisan ini. Aku belum pernah makan ini sebelumnya. Aku harus mencobanya sekarang. Hmm, biarkan aku berpikir. Baiklah, aku menawarkan pertukaran. Jel untukmu dan bubuk asam untukku. Awesome. Ide yang keren. Ayo kita segera mencobanya. Hmm. Ini pasti akan jadi perpaduan yang sangat enak. Astaga, ini sangat lucu. Jika kamu punya kepermen asam, jangan lupa tulis di kolom komentar. Apa yang kamu punya di sana? Wow, Mentos. Itu keren. Ayo, kita segera coba. Aku senang. Siapa yang tidak suka Mentos? Dia sangat keren. Oh, enaknya. Bagaimana dengan Ellie? Wah, kamu punya pink dengan sedotan dan kola-kola. Itu luar biasa. Cobalah dengan cepat. Pertama, aku perlu membuka kedua toplesnya. Kita memasukkan sedotan ke dalamnya dan kita mencobanya. Hmm, enak. Stella, tapi aku tidak akan berbagi. Apa kamu tidak ingin berbagi? Hmm, kalau gitu aku punya ide untuk membuat lulucon. Jika kamu punya kola dan aku punya Mentos, mari kita campurkan dan membuat air manjur kola-kola untuk semua orang. Aku menyarankan semua orang untuk bersedunyi. Dan ada boom. Oh, tidak. Stella, apa yang kamu lakukan? Lihatlah, akibat ada luluconmu. Aku mau kue. Segera siap. Ya, aku bisa. Baiklah. Aku belum pernah membuat kue sebelumnya. Jadi, bagaimana ini? Oh, aku tahu yang harus aku lakukan. Nah, kita pukul semuanya. Hmm, tidak begitu. Ah, harus digulung. Baiklah. Nah, lihatlah. Nenek membuatnya dengan sangat indah. Dan dia sudah memasukkannya ke dalam oven. Oh, bagaimana dia bisa berbagi begitu cepat? Aku bahkan tidak punya waktu untuk menghenti keman mata. Hmm, mungkin hal ini bisa membantuku. Aku tahu. Sangat mudah baginya untuk memotak bentuk bulat. Apa selanjutnya? Skittles? Aku suka. Kita masukkan dia ke dalam kue yang besar ini. Dan kita masukkan ke oven. Hah, inilah yang aku tahu rasanya. Kue itu sangat mudah. Yang penting jangan berlebihan. Lihat saja kue-kue yang harum dan lezat ini. Oh, luar biasa. Nah, kuemu jauh lebih sempurna dariku. Sekarang aku akan tunjukkan apa yang arti kesempurnaan. Lumas sebagian halus dan juga dengan krim. Dan boila. Rumahnya sudah siap. Yang tersisa hanya menghiasnya dengan benar. Nah, selesai. Tambahkan gula halus di atasnya. Dia terlihat seperti salju. Oh, ya. Ini sempurna. Hmm, sempurna. Oh, ya. Oh, apa ini? Oh, kueku. Dia terbakar. Oh, tidak. Sekarang dia akan habis terbakar. Hmm, sayang sekali. Wah, aku tidak bisa membuat kuenya. Baiklah, silakan dicoba. Wah, mulai dari mana? Apa ini? Dia terlihat sangat tidak menggugah selera. Dan yang ini lebih baik. Dan yang ini seperti rumah. Wah, sangat cantik dan sangat lezat. Hmm, enak. Aku tidak akan mencoba yang lainnya. Rumah ini jelas pemenangnya. Selamat kepada Chef. Oh, tentu saja aku menang. Sudah lama aku tidak makan burger enak. Aku harap kalian bisa membuatkanku. Semoga sukses. Oh, ini mengerikan. Aku tidak mau membuat burger dari ini. Hmm, jika aku membuat burger untuk adikku, dia pasti akan menyukainya karena ini akan terbuat dari Nutella. Semuanya suka manisan. Dan semua orang pasti suka marshmallow. Hmm. Keren, kan? Aku tidak tahu. Apa ini burger? Lagipula semua orang tahu bahwa burger asli harus punya peti berari yang terbuat dari daging asli dan juga lezat. Inilah yang akan aku buat. Oh, apa yang dilakukan Chef? Oh, tidak buruk. Nah, selanjutnya. Kita akan membuat hidangan dengan cinta. Aku tahu itu. Sekarang mari kita taruh dagingnya di atas panci. Tunggu sebentar. Dan jangan lupa dibalik. Hmm. Nah, bagus. Apa yang kamu lakukan di sana? Jangan takut, nenek. Aku sedang memanggang marshmallow. Bagus. Tambahkan ke dalam burger. Sekarang, masukkan Haribo. Dia adalah permain karit favorit semua orang. Tada! Burger terbaik di dunia sudah siap. Hmm. Aku juga harus bersaing dengan para amitir ini. Jangan sampai perhatian kita teralihkan. Burgerku hampir siap. Tidak ada salahnya menyajikan burger seperti itu. Seperti di restoran kelas atas. Sekarang, kita kumpulkan semua bahannya. Lapisan pertama sudah siap. Kita taruh sisanya. Bagaimana kamu suka burger ini? Kita bisa memakannya sepanjang minggu. Dan ini pasti akan sangat lezat. Nah, aku siap. Seperti biasa, dia membuatnya sulit. Burgerku jauh lebih sederhana. Jangan lupa kombinasi mayonaise dan saus tomat. Semua orang suka kombinasi ini. Oh, indahnya. Eh, apa yang kamu lakukan di sana? Maaf, nenek. Aku hampir lupa menghias beberapa. Semuanya sudah selesai. Jangan khawatir. Nah, ini saatnya untuk mencoba. Wah, lihat burger besar ini. Kita bahkan tidak bisa menggigitnya. Hmm, besar banget. Dan sangat lezat. Apa selanjutnya? Yang ini kelihatannya bagus juga. Aduh, dia malah berantakan. Wow. Dan yang ini terlihat sangat tidak biasa. Sekarang kita coba. Sepertinya ini akan sangat lezat. Astaga. Burger ini sangat manis dan juicy. Ini sangat lezat. Siapa yang menang? Menurutku yang ini adalah yang terbaik. Ya, aku menang. Kamu tahu apa yang lebih aku suka selain burger? Nangget. Kalau gitu, buatkan aku. Nenek, bangun. Kita harus segera memasak. Oh ya, nugget itu mudah. Ayo tambahkan sedikit minyak ke pengorengan. Nah, itu dia. Ambil ini, anakku. Aku memintamu untuk menuangkannya dengan hati-hati. Tidak berhasil. Oh, oh. Kamu memang sangat ceroboh. Aku bilang hati-hati. Kamu harus belajar dengan baik. Baiklah, aku harus memotong ayam ini jadi beberapa bagian. Dan pecahkan telur ke dalam mangkuk. Sekarang kita kocok. Lalu celupkan potongan itu ke dalam telur. Lalu ke dalam tepung roti. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal menggoreng nugget di penggorengan. Dan selesai. Aromanya luar biasa. Nah, tidak buruk. Seperti di kantin, di restoran sungguhan hidangan ini disiapkan dengan cara yang berbeda. Sekarang kamu akan melihat semuanya sendiri. Jangan berkedip. Jangan lupakan cairan ini. Kita perlu menambahkan pertunjukan nyata. Nah, seperti ini. Hmm, berhenti. Kenapa harus repot-repot kalau ada nugget yang sudah jadi? Aku hanya tinggal melapisinya dengan keju dan juga cheetos. Sekarang aku akan menambahkan dengan benar. Nah, ambil itu. Mari kita lihat apa yang kita dapatkan. Lapisan sempurna untuk nuggetku. Kita masukkan nugget ajaib ke dalam penggorengan. Oh, sangat indah. Semoga kamu menyukainya. Nah, silakan dicoba. Aku hampir lupa bahan terpenting, yaitu saus tomat. Sekarang semuanya sudah siap. Selamat makan. Wah, presentasi yang luar biasa. Sekarang kita coba. Hmm, sejujurnya tidak terlalu enak. Tapi nugget ini terlihat sederhana, tapi menggugah selera. Nah, inilah yang aku inginkan. Apa selanjutnya? Wah, nugget dengan tongkat? Ini sangat nyaman. Hmm, dia sangat renyah. Dan ada kejunya. Ini pasti jadi pemenangnya. Selamat, Nancy. Hooray. Aku ingin mencoba pizza yang enak. Tentu saja. Itu mudah. Aku pasti bisa membuatnya. Aku punya saus yang sangat cocok untuk ini. Kita taruh semua di atas adonan. Jangan lupakan kejunya. Dan sosis. Oh ya, kita masukkan pizza ke dalam oven. Kita tunggu. Oh, astaga. Haha. Oh, adonanku jatuh. Oh, nenek. Terima kasih banyak. Sekarang aku bisa membuat pizza yang sempurna. Siapa yang butuh pasal tomat jika kamu punya marshmallow? Nah, seperti ini. Sekarang kita tambahkan. Kamu bisa menebaknya, yaitu Skittles. Kita akan menggambar pelangi sungguhan pada karya ini. Cantiknya. Bagaimana menurutmu, nenek? Keren, kan? Menurutmu itu keren. Adonan biasa dengan warna biasa itu memuasankan. Tapi adonan hitam? Ini pasti berbeda. Haha. Sekarang mari kita gulung dengan baik. Tambahkan pasta tomat. Tentu saja, kita harus membuatnya rata. Lalu, kita parut lebih banyak keju. Dan tentu saja, bintang dari hidangan ini adalah udang. Tambahkan lebih banyak. Dan juga kerang. Jangan lupa tomat ceri juga. Boilah, pizza cantikku sudah siap. Ini seperti di restoran terbaik. Kita tinggal tunggu sebentar. Oh, sepertinya sudah waktunya untuk mengambilnya. Nah, selamat makan. Pizza aku yang hebat. Punya aku boleh juga. Sekarang saatnya mencoba. Pizza ini sangat aneh. Apa ini kerang? Aku benci makanan laut. Terutama pada pizza. Ya, aku bahkan tidak mau mencobanya. Yang ini terlihat membuka selera. Hmm, ini ada skittles dan marshmallow. Ya, lumayan. Tapi aku berharap lebih. Oh, pizza ini terlihat sangat sempurna. Inilah yang aku inginkan. Wow, ini enak banget. Ya, inilah yang jadi pemenangnya. Selamat, nenek. Kemenangan yang memang layak diterima. Ya, aku hebat. Setelah berada di petantangan seni kita. Kalian akan menggambar banyak benda. Siapapun yang menggambar paling baik akan dapatkannya. Sekarang cari tahu apa itu. Wah, ini popit. Hadiah pertama yang luar biasa. Baiklah, jangan membuang waktu. Saatnya untuk melukis. Oh, aku belum pernah menggambar dengan skittles. Ini pasti menarik. Waktunya sudah mulai. Baiklah, kita harus membukanya dulu. Tapi aku harus mencobanya. Wah, ini skittles beneran. Sangat lezat. Aku suka banget permen ini. Nix, karena kamu akan makan semuanya dan kamu tidak punya apa-apa. Insikan aku menunjukkan padamu kelas master tentang cara menggambar dengan skittles. Ini sangat mudah. Kamu hanya perlu menjelat permen dan menempelkannya pada selembar kertas. Lihatlah. Oke. Nah, lihat bagus, kan? Lihatlah betapa indahnya permen itu. Nick, bagaimana pendapatmu? Wah, kelihatannya keren. Bagaimana cara menggambar dengan skittles? Aku tahu. Aku bisa menaruh permen di palet. Jika aku menyusun skittles di antara warna-warna dan menuakan sedikit air ke dalam wadah, kita akan mendapat cat air asli. Nah, lihatlah. Aku bahkan tidak memikirkan hal itu. Aku yakin bahwa aku akan berhasil. Oke. Kamu pasti bisa menggambar hati yang lucu dengan warna-warna ini. Lihat saja. Aku dapat cat dari skittles. Keren banget. Aku pasti perlu menambahkan lebih banyak detail. Jadi hasilnya akan lebih baik daripada punya Ellie. Jangan mengintip. Hmm, Stella. Dia menggambar lebih baik. Tapi aku akan menunjukkan pada kalian kemampuanku. Aku hanya perlu menemukan air. Jadi palet itu akan memberi warna dan menjadi yang terbaik. Berhasil. Airnya menjadi beraneka warna. Yang tersisa nyala menguliskan semuanya dengan kuas. Bagaimana kamu menyukai karyaku? Apa kamu yakin itu apa sebuah makar ya? Lebih mirip gendangan air? Dan aku suka makan skittles. Apa sudah habis? Hmm, aku bahkan tidak menggambar apapun. Tapi aku masih lapar. Ellie, bagi permen. Hei, kenapa kamu membuatku kotor? Baiklah. Oh, betapa kerennya popit itu. Apa? Waktunya sudah habis. Guys, berhenti bekerja. Tangan di atas. Oh, astaga, Nick. Kamu tidak menggambar apapun. Itu mengerikan. Bagaimana dengan Ellie? Ellie, kamu memutuskan untuk membuat origami? Itu. Aku tidak memintanya. Apa yang dimiliki Stella? Wow, betapa indahnya itu. Warnanya sangat cerah dan warna-warni. Gambarmu layak dapat hadiah. Kamu melakukan pekerjaan terbaik. Jadi popit ini milikmu. Hore, aku senang. Popitnya sangat keren. Aku bisa menekannya selamanya. Tunggu. Ini kan harusnya untuk Nick. Ini untukmu. Aku ingin memberitahumu bahwa aku menyukaimu. Terima kasih, Stella. Kamu juga luar biasa. Hei, hentikan. Oh, kamu juga luar biasa. Aku punya hadiah lain untuk kalian. Ini adalah mesin termen karet. Kalian senang? Ini sangat enak. Kalian pasti harus berjuang untuk ini. Kalian punya waktu terbatas dan kali ini kalian tidak perlu menggambar. Tapi menyusun puzzle dengan cepat. Waktunya sudah mulai berjalan. Girls, aku ahli dalam menyusun teka-teki di sini. Kalian bahkan tidak bisa berharap untuk mengalahkanku. Aha, bagian ini pasti ada di sini. Baiklah. Nah, bagus. Uh, Nick menyusahkannya dengan cepat. Tapi aku menemukan sesuatu. Aku bisa mengambil semua teka-teki darinya. Mari kita lihat bagaimana dia menang sekarang. Hei, mana teka-teki ku? Oh, man. Tidak ada yang suka penyahat. Aku akan menyusahkan teka-teki itu paling cepat dan makan permen bersama Nick. Teka-teki ini sangat mudah untuk dirangkit. Hanya ada sedikit detail dan aku bisa melakukannya dengan cepat. Detail terakhir yang tersisa. Nah, aku siap. Aku yang paling cepat dari semuanya. Nah, dasar pemula. Aku bahkan bisa memencahkan teka-tekimu. Maka aku akan meletak menjadi pemenang. Mari kita cairkan sedikit. Nah, bagus. Sekarang tidak ada yang akan memengenai gambarku. Astaga, kamu merusaknya. Nick, lihat. Elite memencahkan teka-teki ini untukmu juga. Elite, kamu tidak boleh menang. Aku akan menyusahkan teka-teki ini dalam hitungan detik. Oh, ini sangat lewah. Kami menunggu karya kalian. Oh, waktunya sudah habis. Ayo, berhenti. Oh, itu pasti tidak akan menang. Oh, mengerikan. Bagaimana dengan Stella? Oh, bahkan itu bukan teka-teki. Apa yang terjadi padanya? Hmm, aku tidak mengerti. Baiklah, bagaimana dengan Ellie? Wow, Ellie. Kamu mau kerja-kerja dengan sangat bagus. Kalau gitu, mesin permen ini untukmu. Ambil ini. Wow, ini benar-benar mesin permen karet. Keren banget. Aku akan mencobanya dengan cepat. Hmm, meresan yang cantik. Oh, sangat lezat. Aku mau lebih. Aku ingin semua permen karet sekaligus. Oh, ini sangat lezat. Aku bahkan mungkin akan mencoba meniap gelombong besar. Bagaimana kalian menyukai ini? Menakjubkan, bukan? Akan lebih baik jika gelombongnya pecah. Jarum tajam ini akan berhasil. Haha, ini sangat lucu. Perman karet itu cocok untuk Ellie. Aku tidak bisa melihat apapun. Tolong. Oh, wajahku penepal di sana. Bagaimana ini? Ayo kembalikan semuanya. Itu sangat lucu, Nick. Itu sangat mengerikan. Oh, sekarang semuanya sudah kembali. Oh, apakah kalian sudah ada di sini? Dan aku mau mendapatkan hadiah kalian. Kali ini kalian akan dapat mahkota. Kelihat sangat indah, kan? Aku akan memenangkan mahkota ini untuk Stella karena dia adalah putriku. Ini akan menjadi yang terindah. Oh, jangan menatapku seperti itu. Hei, berhenti. Apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan mahkota? Kalian akan menggambar dengan set kosmetik. Aku harap semua orang bisa mengatasinya. Mari kita mulai. Waktu sudah berjalan. Aku suka kosmetik. Ini akan jadi kemenangan yang termudah. Aku menyias wajahku sendiri setiap hari. Jadi mengambar desain di atas kertas dengan riasan akan sangat mudah. Kalian hanya perlu pakai bayangan berkilau yang indah. Hmm, itu cocok untukku. Menggambar dengan kosmetik. Aku mau megangnya di tanganku pada pertama kalinya. Wah, ini sangat indah. Pasti aku bisa menggambar dengan pensil alis ini. Nah, seperti ini. Hmm, aku juga punya yang seperti itu. Aku akan mencoba menggambar mahkota untuk mereka juga. Ini sangat mudah. Nah, menggambar dengan kosmetik tidaklah susah. Aku melihat bahwa Stella sangat menyukai lukisanku. Nah, ini sudah bagus. Apa yang dilakukan Ellie? Maksud apa indahnya riasan yang aku lakukan untuk jadiku sendiri? Apa? Kalian sudah menggambar mahkota? Oh, tidak boleh. Sekarang giliranku untuk menang. Kita perlu sedikit mengangkat perhatian artis muda kita. Nick, lihat aku. Nick. Oh, ada sesuatu yang menggambar hidungku. Oh, tidak. Aku merusak gambar Stella. Oh, jangan khawatir. Aku akan memperbaiki semuanya. Tunggu. Nick, jangan disentuh. Kamu baru saja menghancurkan segalanya. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, tahu. Stella, aku akan memberikan gambarku. Kamu pasti menang. Oh, cinta. Saatnya aku menggambar mahkotaku. Aku bisa membuat origami. Aku pikir kertas ini akan menjadi mahkota kertas yang lucu. Hmm, ini belum terlihat seperti mahkota, tapi aku akan terus mencobanya. Saatnya mewarnai gambarnya. Aku punya lipstick ungu. Dengan bantuannya aku akan melakukannya dengan cepat dan indah. Wow, indahnya. Tapi aku bisa melakukannya lebih baik. Oh, man. Aku mau bikin mahkota pakai dua lipstick ini. Ini akan jadi sangat indah. Aku akan melakukannya lebih cepat jika aku menggambar dengan kedua tangan sekaligus. Yang tersisa hanyalah mengecat semua detailnya dan semuanya akan siap. Mari tambahkan setuhan akhir. Lalu semuanya pasti akan berkilau. Oh, apa lagi? Oh, benar. Kita akan menambahkan glitter. Mahkota harus bersinar. Glitter ini sangat cocok untuk itu. Oh, cantiknya. Kalian berharap bisa menang dariku. Oh, waktunya hampir habis. Ayo saatnya tunjukkan karyamu. Stella, itu sangat aneh. Aku tidak menyukainya. Bagaimana dengan Nick? Hmm, itu seperti mahkota. Aku meminta gambarnya. Apa yang dilakukan Ellie? Wah, itu sangat indah. Ellie, kamu yang menang. Silakan ambil hadiahmu. Kamu pasti mendapatkan hadiah ini. Oh, ini sangat tidak terduga. Oh, dan aku dapat bunga juga. Dan juga pangeran. Oh, astaga. Dia sangat mengerikan. Hei, mau kemana kamu pergi? Oh, akhirnya. Aku akan memberikan mahkota ini untukmu. Oh, ini yang tercantik. Terima kasih, Nick. Oh, itu juga untukmu. Kamu berhak mendapatkan bunga cantik ini. Menjauh dariku, monster. Mana hal yang terakhirnya? Aneh. Aku lupa. Sekarang aku akan mengikutnya sebentar. Ah, benar. Itu ada di bawah baretku. Aku meletakannya di sana. Ini dia cincin berlian. Kalian sudah tahu aturannya. Siapapun yang mendapatkan hasil terbaik, dialah pemenangnya. Nick berhenti mengawang. Saatnya menunggu gambar paling indah. Cincin yang cantik menakjubkan dan luar biasa ini. Ups, ini dia. Waktunya telah berjalan. Kali ini, kita punya papan magnet. Aku pasti bisa menangani ini dengan cepat. Aku menghabiskan seluruh masa kecilku dengan menggambar ini. Jadi tidak ada yang susah. Aku juga harus mulai menggambar agar Ellie bisa melakukannya lebih cepat. Gambarku pasti akan jadi lebih indah. Apa yang dilakukan Ellie? Wah, itu sangat indah. Aku juga akan menggambar seperti itu. Tapi aku pasti tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan mendapatkan cincin itu. Oh, jangan khawatir. Ellie, lihat ada apa di sana. Bagus. Sekarang, kita hapus lukisannya. Haha, silakan melukis lagi. Apa yang terjadi? Mana gambar idealku? Oh, kita harus mengembalikan semuanya. Kenapa tidak bisa menggambar? Oh, tunggu. Ini pensel asli. Nick, apa kamu mengatur ini? Aku tidak melakukan apapun. Aku menggambar diriku sendiri. Baiklah. Kalau gitu, sekarang aku akan mengambil lukisanmu juga. Bagaimana menurutmu? Oh, kamu mencuri lukisanku. Oh, tidak. Sekarang aku akan mengambil magnet ini. Oh, ini tidak berhasil. Oh, ini sangat susah. Astaga. Ellie, kamu menghancurkan semuanya. Aku harus memikirkan sesuatu. Ah, benar. Stella, aku harus mengambil ini. Dan aku harus mengalahkan Ellie. Jangan berharap, Nick. Guys, waktunya sudah habis. Saatnya menunjukkan karya kalian. Ups. Stella tidak punya apa-apa. Astaga. Baiklah. Bagaimana dengan Ellie? Hmm, itu sangat menarik. Apa yang Nick punya? Wow, itu sangat cantik. Kalian berdua menggambar cincin yang sangat indah. Hmm, aku jadi bingung. Aku akan memilih Nick sebagai pemenang. Kamu punya gambar yang paling indah. Kamu pasti pasti dapatkan hadiah ini. Silahkan ambil. Terima kasih. Now, Stella, aku membawakan cincin ini untukmu. Kamu adalah tuan putriku. Aku ingin memberimu cincin berlian agar kamu selalu tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Oh, lucuannya. Aku sangat senang, Nick. Cincin ini sangat cocok antaku. Kenapa aku tidak mendapatkan cincin itu? Aku tidak mendapatkan cincin itu.